Diyakinkan itu oleh Bung Karno Bahwa kita adalah negara yang bebas Berdaulat Isu sovereignty waktu itu sangat mahal Kita berharap Kedepan memang Indonesia bisa tampil Lebih clear Memainkan peran yang cukup signifikan Dan Nggak lagi kemudian terbebani dengan narasi-narasi Yang selama ini kan begini Kita punya doktrin Misalnya tadi disampaikan Bang Zulfan Hasil manifestasi pemikiran Para tokoh-tokoh seperti Bung Karno, Indonesia harus Mampu mendayung diantara dua karang Itu kan momentum pasca perang dunia Kedua, fase perang dingin Supaya nggak masuk dalam Benturan dua pelanduk besar Sebaiknya Indonesia kembali betul-betul Berpatokan kuat Dengan doktrin tadi Bebas aktif, non-block Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia Unpacking Indonesia Jumpa lagi dengan saya Julfan Lindan Waduh selama ini sudah satu bulan Tidak muncul di Setelah berziarah ke Italia Dan negara-negara Eropa yang lain Mantap Kalau ziarannya cuma satu Kemana itu? Santa Maria Fatima Gereja Santa Maria Fatima Di Portugal Di Portugal Luar biasa Tempatnya di Lisbon Di Lisbon Wah ini Harus ada edisi khusus ini Mengulas tentang ini Ini perjalanan spiritual dong ya Ya kalau di Eropa kan Kita pasti mengunjunginya gereja ya Kalau Timur Tengah mungkin masjid ya Iya Tapi ada titik singgung antara Dialog Islam dan Kristen juga disana bang ya Tadi ada nama Fatimah juga Ada nama juga Santa Maria Santa Maria Menarik Iya Kemudian Beberapa gereja katolik katedral ya Katedral di Perancis Saya datang Kemudian Di Itali Menarik lah Memang Situs-situs tua ini ya Itu harus dikunjungi Kita kan tidak lihat Ini tadi aspek persoalan Agama Iya Tapi kan nilai budaya Yang begitu tinggi Yang harus kita Pelajari ya Kita Apa Kita nikmati juga Begitu juga Kalau ke Timur Tengah ya Kita lihat masjid Masjid tua kan Iya Masjid-masjid yang masa lalu Yang masih dirawat Dengan baik kan Iya Jadi Begitu Prof Ini saya perjumpaan Pertama setelah satu bulan ini Dengan Profesor Khairul Umam Amin Ini Didoakan Sebenarnya Abangda Ya Prof Umam ini Bukan Seorang Bukan Bukan ahli ya Artinya memang ahlinya itu Bidangnya itu Hubungan internasional Karena studinya memang Hubungan internasional Bang Studi saya Sebenarnya Begini bang Dulu Payungnya Payungnya School of political science And international relations Nah setiap minggu Kita itu dicekokin Dengan semua Isu-isu Baik itu dalam konteks politik Praktis di level nasional Lokal Isu governance Sampai isu internasional Jadi memang Payungnya sama Jadi HI Politik HI itu hanya partikel kecil Dari Payung besar Ilmu politik Jadi ya Ya Kita Inilah Lihat-lihat Kita dengar Gimana perkembangannya Kita adopsi Kira-kira kita improvisasi Kalau dalam Islam itu Di Dalam Dalam ilmu ini Akidahnya politik ya Akidahnya politik Tapi syariatnya banyak Jadi Ada-ada gium Katanya kan As-siasah Huwajus Unmin Adzai Syariati Wafar Unmin Furuiha Nah dalam konteks ini HI itu hanya bagian Dari sekian banyak Kecil-kecil itu Furu-furu itu Di antara sekian banyak Payung besar Tanya Ilmu politik Syiasah Kira-kira fatwanya Bang Zulfan gitu lah Saya ngikutin Kira-kira kan Hubungan internasional itu Kira-kira ambil wudunya aja Begini Bang Ini Wah ini agak masuk ke teori Ini buat adik-adik yang Apa namanya Yang belajar HI itu Dalam tradisi HI itu ada Dikenal dengan Teori Two level game theory Two level game theory Itu dikembangkan oleh Putnam Rebet Putnam Yang intinya begini Bang Bahwa Kita sebagai Peneliti Akademisi Tidak mungkin Memahami Bagaimana Kepijakan politik Luar negeri Suatu negara Tanpa memahami Inti dinamika Politik di dalam Suatu negara Karena Ekspresi Kepijakan politik Luar negeri itu Adalah manifestasi Dari national interest Dari suatu negara Maka Antara Kepijakan dalam negeri Dan kebijakan politik Luar negeri Itu saling bersimbiosis Itu saling mempengaruhi Satu sama lain Meskipun Itu secara teori Betul Tetapi Digarisbawahi Untuk khusus Indonesia Kata Profesor Fedy Hadis Kata Teman-teman dari University of Melbourne Dave McRae Misalnya Dalam Diskursus politik Di Indonesia Itu ada Disengagement Ada Misengagement Yang cukup serius Jadi Kepijakan politik Luar negeri Di Indonesia itu Seolah Melangit gitu Kemudian Diskursus di dalam negeri Itu terpisah jauh Jadi Gak connect ini Nah padahal Kalau di banyak Negara-negara Berkembang Termasuk negara-negara Maju terutama Setiap momentum Kepijakan luar negeri Itu pasti Bertalian langsung Diperdebatkan secara langsung Dalam konteks Di domestik Nah kita Seolah ada Yang terpisah itu Loh kok gak nyambung Nah Tusan eksten Pandangan itu Ada benarnya Makanya Kita perlu ini tuh Kita perlu perkuat Dan barangkali Di era kepemimpinan Pak Prabowo ini Bisa Mematchkan itu Jadi Mismatch itu Bisa Teralihkan Karena Pak Prabowo kan Punya cara pandang Dan juga Cakrawala pemahaman Terhadap geopolitik Yang lebih baik ya Jadi Langkah Keputusan Kepijakan yang dia lakukan Kita harapkan Juga bertalian Sehingga masyarakat kita itu Terinfo Apa sih Yang dilakukan Indonesia Di luar negeri Nyambung gak Dengan kebutuhan kita Di dalam negeri Akhir-khirnya demikian Ya kalau saya lihat Kan begini Hubungan politik Dalam negeri Dan luar negeri kita Itu kan Punya hubungan Yang sangat kuat Dan bahkan ideologis Itu ketika Zaman Bung Karno Ketika zaman Bung Karno Pada masa Pak Harto Kita masuk ke dalam Periode pragmatism Betul Gak ada lagi disitu ideologi Pragmatis saja kan Gak ada Betul Ada Malik pun Kemana-mana bicara Open door policy kan Betul Nah jadi Kalau kita lihat disini Dan Saya setuju sekali Mbak Prof ya Bahwa Orang untuk memahami Langkah-langkah Diplomasi dan politik Luar negeri Rusia misalnya Itu kalau gak Mengerti teori Teori dialektikanya Lenin misalnya kan Itu memang sulit Karena kan Dia selalu dialektis ya Di Si Rusia Ataupun Cina Misalkan Mengambil Keputusan-keputusan politik Kan dia Juga melihat dari Menggunakan teori Pilsafat Ideologi Yang dia Pahami Di dalam dunia politik Makanya Kadang-kadang Dalam diplomasi Terus terang aja Amerika sering kalah Dengan Rusia Dan Cina Beda Kalau kita bicara Perang ya Gitu loh Nah ini Ini saya melihat disitu Sama saja Orang tidak akan mengerti Mengapa Iran Mengambil satu keputusan Tanpa mempelajari Ideologi mereka Betul Nah begitu juga mungkin Negara-negara Islam lain ya Iya Syria Libya Misalnya Termasuk Termasuk juga Orang harus memahami Pahami Zionism Yang Yang dianud oleh Israel Bukan Yahudi ya Maksudnya Zionismenya Kalau orang memahami Zionisme itu apa Memang Israel ya Begini caranya Dengan paham Dengan aliran Pemikiran Zionismenya Kan gitu Nah sekarang kan Kalau Prof tadi bilang Ya harusnya Politik luar negeri kita Jangan menyimpang Dari sikap Lima sila kita ini Iya Tapi sebenarnya Sudah kelihatan Ini nanti Prof Saya konfirmasi ya Misalnya gini Prof Sikap-sikap Prabowo Misalnya Ya Di dalam persoalan Palestina Itu sudah mulai mencerminkan Kemudian Menteri Luar Negeri kita Yang lalu itu Bu Rekomo Itu kan sangat tegas Iya Dalam menyikapi Persoalan penyerbuan Israel Persoalan Palestina Ke Gaza Konflik Timur Tengah Kan dia tuh Jelas sekali sikapnya ya Iya Sayang sekali Dia gak jadi Menlu lagi Sudah jadi utusan khusus loh Ya Utusan khusus Presiden Untuk Apa nama Isu-isu tersebut Jadi Ya kita harapkan Bisa Saya dengar sebenarnya Ditawarkan untuk Menlu Dia gak mau Oh gitu Dia mau istirahat Tapi kalau Mau jadi Putusan khusus Kan kita sulit cari orang-orang Yang punya kemampuan Seperti ini Iya Seperti Bu Retno ya Ya mudah-mudahan Bisa dimanfaatkan Kemampuannya Hikmahnya Ada regenerasi lah Jadi nama Bu Retno Sudah dikenal di level Interasional Multilateral Dalam forum-forum Yang luar biasa itu Sekarang ada nama baru Pasti saling membackup ya Kita uji bersama-sama Dan nampaknya Prof Umam ini Sudah siap-siap Mengajak Bu Retno Ngajar juga Di para Madinah Siap Mohon izin Bu Retno Pak Didi masih studi Profesor Didi Rabini ya Ternyata sepertinya Beliau berdua Bertetangga itu Oh gitu Di Depok Iya kabarnya Jadi ya kita harapkan lah Sehingga kemudian nanti Para Madinah Graduate School of Diplomacy Bisa semakin kuat Lebih influential Dan juga lebih impactful Gitu Bang Kira-kira Bang Ya mesti ada kan Jangan hilang begitu aja Orang seperti Bu Retno Hilang gak mungkin ya Eman-eman Jadi itulah Kembali kepada Apa yang disampaikan Oleh Prof Umam tadi Bahwa Memang Kita ini membutuhkan Kemampuan Diplomasi Yang jangan Lari dari Sikap ideologis Dan ini juga Tidak boleh dimanfaatkan Dalam kepentingan Misalnya begini Ketika U20 dulu Penolakan U20 Ya 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 Yang berdampak elektoral Kemaskan aja Iya kan Dan akhirnya Pak Jokowi Shifting gitu ya Iya ya Nah jadi maksud saya Bahwa jangan Tadi Konteks ideologi Dan diplomasi Itu digunakan Dalam bentuk Case Yang sebenarnya Sangat Cetek Cetek lah Ini harus digunakan Yang lebih besar Landscape yang lebih besar Cakrawala yang lebih besar Dan ini kan Kasian Bung Karno juga Kalau dimanfaatkan Dalam bentuk Case-case kecil kan Iya ya ya Memang diakui Bang Kalau kita bicara Diplomasi ya Bung Karno itu Bisa dianggap Sebagai Tokoh yang memang Betul-betul Impactful Bukan hanya dalam konteks Kemerdekaan di Indonesia Kita Tadi Bang Zilvan menyampaikan Kita segera Ini Memperingati Asia Afrika Konferensi Asia Afrika Dulu tahun 1955 Ya 1955 Dan Di school saya dulu itu Bang Di School of Political Science And International Studies Di University of Queensland Di momentum Peringatan 60 tahun Bandung Conference itu Itu melakukan kerjasama Khusus dengan teman-teman Di UGM Waktu itu Membuat Satu topik khusus Pembahasan Penelitian Secara detail Tentang Bandung Conference itu Dan Dalam catatan mereka Memang cukup unik Bahwa kemudian Apa yang dilakukan oleh Bung Karno itu Itu Dianggap sebagai The killer of Colonialization Dalam Lingkup global Karena yang disampaikan Bung Karno Dengan Menggabungkan Seluruh kekuatan-kekuatan Negara yang Waktu itu Masih berada Di bawah pengaruh Kekuatan Barat Yang baru Mau merdeka Atau baru Sedang dalam Proses merdeka Diyakinkan itu Oleh Bung Karno Bahwa kita adalah Negara yang Bebas Berdaulat Isu sovereignty Waktu itu Sangat mahal Tetapi Bung Karno Berani meyakinkan mereka Dengan Negara-negara yang Dari Asia Dari Afrika Ada juga Waktu itu Negara-negara Afrika Yang Datang ke sini Gak punya Dana bang Disediakan Semuanya Dan itu Menjadi sebuah Spirit kebangkitan Yang luar biasa Makanya Respon dunia barat Terutama Eropa Wabil khusus Dari Oxford University Waktu itu Di London Betul-betul Memberikan Perhatian yang Sangat besar Terhadap fenomena Bandung Conference ini Karena Impactnya Bukan hanya dalam Lingkup Asia Tenggara Bukan dalam Konteks Asia Tetapi bagaimana Negara-negara Barat Yang waktu itu Menjadi simbol Kekuatan kolonial Harus berpikir ulang Dalam menakasikan Bagaimana Kemudian mereka Akhirnya Mengakhiri kolonialisme itu Jadi Indonesia itu Memainkan peran Yang sangat luar biasa Terutama di Momentum Pasca Perang Dunia Kedua Dan Hal itu Termanifestasikan Itu ada Namanya Jurnal Australian Journal Of International Affairs Nah tulisan-tulisan Dari teman-teman yang Dari Australia Yang waktu itu Commemorate Bandung Conference Ada di situ Itu cukup Cukup menarik Dan Kita Cukup tersanjung Sebagai sebuah bangsa Indonesia Tidak dianggap Sebelah mata Jadi kalau misal Sekarang Indonesia Memainkan peran-peran Yang cukup strategis Di level multilateral Ada jejaknya Dan kita Mewarisi Nama besar itu Mewarisi Legacy besar itu Jadi kalau misal Kemudian Indonesia Kok lebih banyak Inward looking Wah Eman-eman itu Cuma ngurusin Dalam negeri Eman-eman Ada sisi Panggung besar Di luar negeri Yang bisa dimainkan Oleh Indonesia Sebagai negara Yang tentu Berdaulat Dan juga Memiliki Nama besar Dalam konteks Global Diplomasi Jadi memang Secara Historis Seorang Yang luar Biasa Seperti Bung Karno Bahkan Seperti Sahrir Seperti Bung Hatta Seperti Tan Malaka Banyak lagi Toko-toko kita Yang ahli Diplomasi ini Seperti Profesor Haji Agus Salim Amr Subarjo Misalnya Pak Subarjo Nah jadi Ini kan Kurang Diperhatikan Saya begini Saya tuh Ini contoh aja ya Saya kan Hobi saya Salah satu Olahraga saya Jalan kaki Itu setiap pagi Termasuk Kalau saya Jangan lupa Olahraga Jalan kaki Setiap pagi Lebih langsin Seperti Bang Zulat Dan akan menghilangkan Banyak penyakit Terutama Penyakit-penyakit Stres Awet muda Awet muda Nah jadi Saya tuh Ada satu Taman Yang mungkin Tidak banyak orang Indonesia Yang jalan kaki disitu Di Kenning Park Kenning Park Kenning Park Di Singapura Satu hari Saya bosan Muter Luas kali Saya muter-muter Di dalam itu Saya agak bosan Jadi saya coba Sekarang saya mau lewat luar Begitu saya lewat dari luar Saya lihat itu Apa itu Kalau patung-patung itu Apa kita panggil Statue Ya statue Prasasti Itu apa Ya apa Kalau kita bilang Ringkasnya itu patung Patung Tapi hanya Kepala aja Leher Sebenarnya statue Ya Nah jadi Kita lihat Ada Sun Yat Sin Terus kemudian ada Ho Chi Minh Ada Chou En Lai Ada banyak situ Berjejar Artinya memang Orang Mengenal Ya kalau Singapura kan Pasti Masih satu rumpun ya Orang dasnya Asia Tibur Ada juga Deng Shoping Misalnya Ya kan Mungkin kalau Mo Jetung Agak berbeda ya Kirinya jauh Kirinya jauh Kalau Deng Shoping kan Dia yang memulai Cikal bakal Social market Ekonomi Di China Ya Nah jadi Kalau kita lihat di Apa Singapura itu Menghormati Hal seperti itu Kita sebenarnya Memang harus ada Termasuk misalnya Kalau kita Di Jerman Kita ke Pittsburgh Itu kan kita lihat Ada Ada Apa Patungnya si Kierkegaard kan Bilusuf Iya Iya Bukan Jerman Itu apa Perancis Maksud saya Perancis Kierkegaard Perancis kan Kemudian Satu lagi Kalau kita ke Strasbourg Itu Di Di lapangan yang Begitu luas Itu kan ada Patungnya si Apa Statute 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 Yang si ini punya Siapa Johannes Gutenberg Itu penemu Penemu mesin cetak Yang modern lah Ratusan tahun yang lalu Jadi kalau disini kan Tidak ada Kita mau cari Misalnya Seorang filosof Seperti Sultan Takdir Ali Syahbana Kita tidak tahu Di universitas nasional Aja tidak ada Yang dia Mendirikan itu Ya kan Atau Kita lihat di tempat-tempat lain Karena ini kan Bukan milik Satu kampus Sudah milik nasional Kita kan Jarang itu Memang Kesadaran literasi kita Memang perlu Ditata kembali Mungkin ditambah juga Ada sensitivitas politik Jadi Ini membutuhkan Literasi politik Dan juga Kedewasaan kita Dalam berpolitik Jangan seolah Kemudian Karena beda Orientasi politik Pilihan politik Kemudian dianggap Sebagai musuh negara Dianggap berbeda Secara ideologis Akhirnya Kemudian terjadi Penyeragaman Cara pandang Yang justru endingnya Adalah monolitik Kalau monolitik Tidak kaya Ya ini Evaluasi Menarik lah Saya tidak tahu Saya belum Belum menemukan Misalnya di India Apakah itu ada Nehru Gandhi Kalau Mahanma Gandhi Sudah global Sudah internasional Levelnya Beliau Bisa masuk Ke semua ini Jadi sebagai Begawan Ya Politisi Filsuf Tokoh pergerakan Ya Memang Makomnya beda Makomnya tinggi Dan saya pikir Pung Karno juga Sama Artinya juga Kita berharap Kedepan Memang Indonesia Bisa tampil Lebih clear Memainkan Peran yang cukup Signifikan Dan Tidak lagi Kemudian terbebani Dengan narasi Narasi yang Selama ini kan Begini Bang Kita punya Doktrin misalnya Tadi disampaikan Bang Zulfan Hasil manifestasi Pemikiran Para tokoh-tokoh Seperti Bung Karno Indonesia harus Mampu Mendayung Di antara Dua Karang Itu kan Momentum Pasca Perang dunia Kedua Fase Perang dingin Supaya Tidak masuk Dalam Benturan Dua Pelanduk Besar Dan ternyata Sekarang Masih relevan Makanya Positioning Indonesia Dalam konteks Kebijakan Politik Luar negeri Yang Netral Yang Independent Non Block Bebas Aktif Itu masih Sangat relevan Dulu Barangkali Ada yang Mencibir Wah Itu Tidak Jelas Tidak Firm Harusnya Sebagai Sebuah Negara Itu Firm Ya Tapi Kodrat Kita Sebagai Sebuah Negara Berkembang Memang Mengharuskan Kita Untuk Berposisi Di Posisi Tengah Supaya Apa Kita Aman Kita Bisa Fokus Dalam Agenda Nasional Interas Kita Dalam Konteks Pembangunan Menciptakan Stabilitas Regional Dan Juga Internasional Dan Impactnya Kedalam Negeri Kita Nah Makanya Ini Menjadi Peting Barangkali Juga Masuk Dalam Diskursus Terbaru Kemarin Pak Prabowo Hadir Di China Lawatan Pertama Sebagai Presiden Terpilih Yang Baru Saja Dilantik Inecurated Tentu Ini Memberikan Pesan Yang Cukup Clear Bahwa Indonesia Mengapresiasi Sekaligus Juga Meletakkan China Sebagai Partner Yang Sangat Strategis Dalam Kebijakan Politik Luar Negerinya Lalu Kemudian Kemarin Ada Perjanjian Penalian Tangan MOU Yang Tampaknya Juga Perlu Dilihat Secara Lebih Detail Karena Jangan Sampai Kemudian Ini Menjadi Agak Problematik Dengan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Kita Yang Netral Bebas Aktif Non-block Dan Sebagainya Karena Di materi MOU Kemarin Sepertinya Ada Beberapa Klausul Yang agak Sensitif Prinsipnya Oke Tentu Kita Enggak Bisa Mengelah China Memang Salah Satu Investor Terbesar Kalau Misal Datanya BKPM Tentu Di Bawahnya Singapura Tetapi Kontribusi China Terhadap Perkembangan Industri Di Indonesia Memang Lebih Banyak Terfokus Dalam Konteks Mining Terutama Nickel Sesuai Dengan Kebutuhan Mereka Tetapi Dalam Konteks Transfer Teknologi Itu Betul-betul Menjadi Fondasi Yang Kuat Terutama Kalau Pak Prabowo Betul Fokus Ingin Menarget Pertumbuhan Ekonomi 8% Itu Sangat Ambisius Tetapi Kalau Kita Punya Partner Yang Kuat Yang Kemudian Produktif Tentu Ini Sangat Dibutuhkan Tetapi Dalam Materi MOU Ada Beberapa Hal Yang Cukup Sensitif Misalnya Saya Baca Kemarin Sekilas Ada Sebagai Bentuk Acknowledgement Terhadap Kedaulatan Maka Pihak China Menghormati Kedaulatan Kita Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Indonesia Juga Diarakan Memberikan Acknowledgement Terhadap Kedaulatan China Tetapi Kemudian Ada Implikasi Lanjutan Terkait Dengan Acknowledgement Pada One China Policy Yang Memang Sudah Termanifestasikan Dalam PBB Konvensi di PBB Kemudian Terkait Dengan Isu Xinjiang Juga Dimunculkan Disana Dalam Konteks Tertentu Ini Menarik Dan Penting Memang Disampaikan Tetapi Ada Satu Tambahan Informasi Khusus Terkait Dengan Status Kemerdekaan Taiwan Ini Kita Harus Hati-hati Harus Hati-hati Karena Sovereignty Memang Hal terpenting Tetapi Dalam Konteks Perdebatan Seperti Itu Memang Sebaiknya Indonesia Kembali Betul-betul Berpatokan Kuat Dengan Doktrin Tadi Bebas Aktif Non-block Karena Dengan Isu-isu Sensitif Ini Tentu Berpotensi Memicu Persepsi Cara pandang Terutama Dari Kekuatan Yang Lain Memang Dunia Multipolar Tetapi Dalam Konteks Global Dalam Konteks Indo-Pasifik Main Acternya Masih Dua Satu Amerika Satu China Kalau Misal Kemudian Indonesia Dipersepsikan Lebih Kemudian Lebih Memberatkan Pada China Ada Potensi Amerika Akan Memiliki Respon Yang Berbeda Responnya Apa Tentu Kita Akan Jajaki Bersama Kita Akan Lihat Perkembangannya Tetapi Bahwa Diakui Atau Tidak Amerika Itu Cukup Serius Dan Tidak Main-main Terkait Apalagi Donald Trump Apalagi Donald Trump Ini Kaitannya Situasi Terakhir Donald Trump Yang Main Kemarin 2021 Nggak ada Angin Nggak ada Hujan Kita Mendengar Deklarasi Pakta Pertahanan Baru Yaitu August Australia UK Dan United States Of America Dan Semua Orang Tahu Bahwa Pakta Pertahanan Ini Diarahkan Sebagai Bentuk Balance Of Power Terhadap China Medan Pertarungannya Mana Di Wilayah Laut China Selatan Australia Di mana Sebelah Selatan Kita Kita Berada Di Tengah Jangan Sampai Kemudian Situasi Dinamika Ini Menciptakan Instabilitas Yang Tidak Perlu Yang Tidak Produktif Karena Impactnya Bukan Hanya Dalam Konteks Regional Tetapi Untuk Masyarakat Kita Internal Kita Luar Biasa Seberapa Kemudian Dampak Terhadap Perdagangan Internasional Kita Kemudian Bagaimana Ketahanan APBN Kita Untuk Berhadapan Dengan Uncertain Situation Seperti Itu Nah Ini Dibutuhkan Kemampuan Kalau tadi Bahasanya Bung Hatta Mendayung Tadi Di antara Dua Karang Jangan Sampai Kita Medekat Ke Karang Yang Satu Kemudian Terkena Dampak Dari Karang Yang Lain Itu Kita Bisa Bisa Berabe Nah Ini Yang Saya Berharap Betul Pak Prabowo Tetap Bermain Cantik Dengan Menteri Baru Mas Sugiono Menteri Luar Negeri Kemampuan Melakukan Penyeimbangan Jadi Politik Keseimbangan Supaya Kemudian Tetap Berada Pada Satu Titik Ekwilibrium Yang Baru Dalam Konteks Kebijakan Politik Luar Negeri Kita Ya Pertama Ke China Selanjutnya Sepertinya Nanti Akan Ada Kunjungan Juga Ke Amerika Serikat Yang Dilalah Ini Momentumnya Pelantikan Presiden Terpilih Pak Donald Trump Yang Kontroversinya Luar Biasa Tapi Kalau Ada Dia Memang Dunia Akan Rame Kita Lihat Perkembangannya Baik Prof Saya Kira Tadi Sudah Memberikan Pandangan Opini Opini Yang Cukup Menurut Saya Sebagai Base Inter International Relation Kita Dalam Konteks Politik Luar Negeri Mungkin Nanti Nanti Akan Kita Lebih Berdalam Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Parahmatullahi Lawraikah Baratullahi 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 Terima kasih telah menonton!